Halo Sobat Auto Lainers, jumpa lagi dengan saya Saat ini saya akan membahas Isuzu NLR55BLX Atau lebih tepatnya Microbus Long Dengan karoseri Pialamas Sebelum menonton video ini selengkapnya Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Ya, Isuzu Microbus Long ini memiliki mesin tipe 4JB1TC Dengan sistem injeksi bahan bakar Direct Injection 4 Cilinder Plus Turbo Intergular OHV Isi silinder, kapasitasnya 2771 cc Tenaga maksimum yang dihasilkan Microbus 100 per 3.400 PS per RPM Torsi maksimumnya 22.5 per 2.300 KGM per RPM Garis tengah perselangkannya di 93 x 102 mm Untuk radius speedometer masih menggunakan manual Untuk dari segi speedometer masih menggunakan manual Untuk dari segi panel yang disediakan di karoseri Sangat komplit Ada DVD, lighting, serta blower belakang, TV untuk karaoke, serta high beam Untuk lamp, untuk audionya masih menggunakan single din ya Plus ada monitor Masih bawaan di susu Untuk AC menggunakan denso Jangan khawatir untuk suhu dinginnya Jika menggunakan AC denso Unit yang saya review ini adalah unit ready stock ya Bawaan dari Piala Mas Terima kasih sudah menonton! dari segi transmisi menggunakan modal MSB5MC menggunakan 5 kecepatan serta plus 1 gigi mengundur to final di rasionya 5857 untuk sistem pengeremannya menggunakan servis hidrolik salurat ganda dengan vakum poster mekanisme expanding di transmisi belakang menungguan SS housebreak juga tidak ada untuk suspensi depan semi-eleptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda semi-eleptical laminated leaf untuk belakang spring dengan shock absorber berdaya ganda juga alas dibalut dengan ornamen kayu ya terlihat sangat elegan dan futuristik balutan kulit berserta ornamen kayunya terlihat sangat futuristik ini LCD untuk belakang ya bisa buat karaoke dan sebagainya untuk seat sendiri berjumlah 20 seat untuk keseluruhan dilengkapi dengan panel-panel AC audio dan lighting di belakang untuk tempat duduknya benung rail cleaning ya ini penampakan bawahnya ini unit ready stock dari piala emas space dalamnya sangat luas ini panel-panel AC berserta audio lighting dibalut dengan ornamen klasik terlihat sangat mewah ya dilengkapi dengan USB charger untuk sisi penumpang jadi tidak repon untuk ngecas nah ini spesifikasi bawaan dari piala emas ya selamat menikmati 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 dengan variasi topi depan terlihat lebih mewah dan elegan oke sobat hotel enak bagaimana pendapat kalian tentang isu sumikrobus pialamas dengan karoseri pialamas ini seluruh saya elga transporti ya itu tampilan depan oke sobat hotel enak sekian sampai disini jangan lupa untuk subscribe like dan share terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih